oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview dari bihunku spicy kimchi ya ini bihunku dengan citarasa korea setelah sebelumnya ada mereview yang cap jai kalau gak saya ini bihunku spicy kimchi ya citarasa kimchi pedas ini sudah ada halal MUI disini ada kode BPMRI nya juga bihun instan rasa kimchi pedas perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Seragen Indonesia disininya sudah ada logo FKS food nya ini spicy nya level 50% atau 100% ya harganya ini saya beli sekitar lima ribuan ya harganya nah bihunku spicy kimchi dan kita lihat bagian belakang ini cara memasaknya rebus bihunku dalam 300 cc air mendidih selama kurang lebih 2 menit dan aduk perlahan tuangkan bumbu dan minyak bumbu ke dalam mangkok setelah bihun direbus campurkan bihunku ke dalam mangkok setelah kuahnya yang sudah bersih bumbu aduk hingga rata dan bihunku siap untuk disajikan ini logo buang sampai pada tempatnya ada instagram dan juga facebook dan juga barcode dan berkode BPMRI dan kita lihat ke sebelah sini eh disini ada informasi nilai gizi lemak total lemak jenuh protein total gula dan garam kompensinya bihun pati jagung beras pati tapioca pengumusi nabati pengental nabati penstabil pospat bumbunya ada bumbu rasa kimchi 6,66 persen gula garam HP tipi mengandung kedelai penguat rasa buk buang putih bubuk cabai 1,77 pengurut kasaman wakame kering anti kempal silikon dioksida nyak bumbunya minyak nabati dan presentati kimchi antioksid tb haki bubuk cabainya 1,77 persen malar get hapretar bahan yang dicetak tebak ini versi bahasa Inggrisnya ini model kuah ya sekarang saya akan buka dulu kemasan dari bihunku spicy kimchi nya oke ini sudah dibuka dan kita lihat untuk segi bumbunya ya untuk segi bihunnya ya bihun seperti biasa yang bihun kepada umumnya ini ada bumbu bumbu terus ada ini minyak cabainya dan ini pedasnya oh ternyata ada dua level ya special level 1 special level 2 jadi saya akan tabur satu saja ya karena dari minyaknya saya sepertinya sudah pedas ya modelnya ini seperti model yang mie sedap ya pedas biasa pedas gila kalau yang mie sedap kalau ini level 1 level 2 oke sekarang saya akan seduh minyak dulu dari bihunku spicy kimchi nya oke sambil nunggu minyak matang ini untuk segi minyaknya ini minyaknya ada cabainya terus ini ada cabai bubuk dan juga bumbu kimchi nya oke sekarang saya akan perlihatkan hasil seduhan minyak oke sudah saya seduh dari bihunku spicy kimchi nya lalu bagaimana dengan hasil seduhan bihunnya nah ini adalah hasil seduhannya ini seperti biasa ada bumbu yang sama ya ini apa ya di belakang itu komposisinya ada wakame kering ya sepertinya ini ya sepertinya model seperti seledri mungkin ya ini terlihat pedas terus bihunnya kenyal oke saya akan coba untuk segi rasanya oke kita coba dari kuahnya dulu hmm ada berasa pedasnya gurinya berasa untuk segi bumbunya ada segi asem-asemnya ya khas kimchi ya oke saya akan coba untuk segininya untuk dari segi minyaknya oke hmm gunnya enak kenyal hmm gurih dari bumbu kimchi nya nih enak direkomendasikan banget untuk coba dari bihunku spicy kimchi nya ya ini bihunku yang agak berbeda dengan cita rasa ala-ala korea direkomendasikan banget untuk dicoba oke mungkin sekian review produk kali ini bagaimana pendapat kalian tentang bihunku spicy kimchi silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk klik dan subscribe agar tak ketinggalan video video baru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye bye